Hai challenger, selamat datang di Hero Spotlight AOV, featuring Tulan The Pure. Tulan merupakan hero tipe base yang dapat memberikan magic damage yang besar dan mempunyai skill 2 yang dapat di stack hingga 3 kali. Pertama-tama, mari kita membahas skill pasif dari Tulan. Pasif skill, Thunderclap. Saat Tulan penyelam musuh menggunakan skill, ia akan menerima 1 charge, Thunderclap. Setelah memiliki 5 charge, ia akan memanggil 5 petir yang bisa ditembakkan secara berurutan ke arah musuh, di mana Hero selalu menjadi sasaran prioritas. Setiap petir menimbulkan magic damage. Jika ada 1 petir yang menghantam sasaran yang sama dalam rentang waktu 1 detik, maka damage yang diimbulkan akan berkurang sebesar 20%. Petir hanya akan menyerang grip hutan jika mereka berada dalam mode agresi. Skill pertama, Iron Blast. Tulan menembakkan 3 sinar iron, masing-masing menimbulkan 500 magic damage pada musuh di dalamnya. Saat ada musuh yang terkena lebih dari 1 sinar, maka damage yang diimbulkan selanjutnya hanya sebesar 30%. Setiap risma yang mengenai musuh akan menambahkan 1 charge standar pun. Skill kedua, Lightning Strike. Tulan menggunakan kekuatan petirnya untuk memberi kejutan listrik pada jangkainya. Memberi damage pada musuh di lokasi awal dan lokasi tersebut. Musuh yang berada di kedua area tersebut akan menerima 350 magic damage. Musuh yang menerima damage lightning strike sebanyak 2 kali dalam rentang waktu 5 detik, akan menerima pengurangan movement speed sebanyak 90% yang perlahan berkurang selanjutnya. Setiap kali Tulan repot dan menyerang musuh, dia akan menerima 1 charge standar pun. Tulan dapat menyimpan skill ini hingga 3 kali. Bulldown antara skill yang disimpan dapat dipengaruhi oleh item dan arkan. Skill ulti, Thunderbird. Tulan mengisi energy dan menembakkan thunderbird pada musuh. Menimbulkan 360 magic damage dan memberi 1 charge, Thunderbird pada tulan. Skill passive Tulan akan aktif ketika dan Bulldown Thunderbird akan berkurang sebanyak 80%. Jika Thunderbird menerima krim musuh, mereka akan menerima magic damage dan dihempaskan ke udara. Tulan juga dapat menggunakan lightning strike saat mempersiapkan Thunderbird. Dalam pertarungan, gunakan skill 2 Tulan untuk masuk ke dalam bot. Lalu gunakan skill 1 untuk menyerang musuh diikutin skill 2. Lalu gunakan ultimate untuk memberikan damage yang besar pada musuh. Lalu gunakan kembali skill 2. Lalu apabila musuh belum mati, gunakanlah skill 1. Manfaatkanlah skill pasif dari Tulan untuk memberikan damage yang besar pada musuh. Cara keseluruhan, Tulan merupakan hero super mage yang dapat memberikan magic damage yang besar dan membawa teman setimnya menuju kembali. Oke, sekian penjelasan hero spotlight dari Tulan The Pure. Sampai jumpa di video hero spotlight lainnya. See ya.